Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini terus Untuk upload hampir setiap hari Ingat subscribe itu gratis Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Teman-teman pejabat pesawat Dinas Pendidikan Pak Ketua FKAS Ketua Iwo Mas Deni Ketua temannya Pak Deni Hari ini Hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 Dinas Pendidikan Menggelal Pesilis Dengan tujuan Ingin menginformasikan Kepada masyarakat Berkait dengan Penyelenggaraan Pembelajaran pada semester genap Tahun pelajaran 2020-2021 Menyesuaikan terhadap Pemberlakuan Pembatasan kegiatan masyarakat Untuk mengendalikan pandemi COVID-19 Sesuai dengan Siaran Pes Menko Tanggal 5 Januari Di mana disitu Diberlakukan Pembatasan Pembatasan Kegiatan masyarakat Teman-teman yang saya hormati Yang pertama Salam sehat Mudah-mudahan Semuanya sehat semua Amin Kita melihat Untuk Masuknya dalam Pembelajaran semester genap Itu kami Dinas Pendidikan Atau kalangan pendidikan itu Mengacu kepada Kalian pendidikan Jadi kalangan pendidikan itu Di kota Bekasi Untuk semester genap ini Dimulai pada Tanggal 11 Januari Januari 2020 Di mana Dan cara semula Kita akan melaksanakan Simulasi Pembelajaran Tata kubat terbatas Tapi dengan Ada siaran Pres Menko Maka Ditunda Dan Pembelajaran Tetap dilaksanakan Dengan pemberlakan PGG Pembelajaran jarak jauh Yaitu dengan Daring Jadi pemberajaran Sebenarnya berjalan Tapi dengan PGG Itu dilaksanakan Sampai tanggal 25 Sesuai dengan Siaran Pres Menko Karena dari tanggal 25 Sampai batas 25 Menko Akan mengulakan Pemberlakuan lagi Aturan lagi Nanti kita akan Mengacu Yang selanjutnya Bapak Ibu Pengaturan PJ Di Kota Bekasi Pengaturan PJ Dan PTM Kalau PTM itu Namanya Pemberlakan tetap muka Cuma PTM Di Kota Bekasi Namanya Modelnya SPTMT Tadi Simulasi Pembelajaran Tetap muka terbatas Yang rencananya Kemarin tanggal 11 Itu karena ada Selfest Tidak jadi Tapi Kemudah-mudahan Nanti Selesai 25 Yang dikeluarkan oleh Menko Itu ada Perkembangan Maka kita Kota Bekasi Sudah siap Untuk melaksanakan SPTMT Karena kita Sudah punya Panduannya Panduannya Dan panduan tersebut Sudah Di Asese oleh Satuan Saatnya COVID Kemedik Dan kemungkinan Disebarkan Sudah Indonesia Panduan mengenai Pembelajaran Semester Genap Tahun 2020 2021 Itu yang Yang kedua Yang ketiga Ketika kita Melaksanakan Kegiatan PGD Atau PTM ini Tetap kita Mengacungnya Tadi dasar hukumnya 4 SKB Menteri Yaitu Kementerian Pendidikan Nasional Kemenang Kemendagri Sama Kemenkes Itu Yang menjadi Acuan kita Yang menjadi Acuan juga Adalah Surat keputusan Satuan Tugas COVID Baru Terakhir Kepada Siar Itu dasar hukum Yang kita Pakai Sebagai Metode Untuk Pembelajaran Dalam Pengaturannya Untuk PGD Ini Seperti biasa Kita laksanakan Di sekolah Semua Pengaturannya Kita Selahkan Kepada Pihak Sekolah Karena Sekolah Sudah Mempunyai Motel Kulikulum Yang Efektif Untuk Melaksanakan Pembelajaran Jidak Jauh Mudah-mudahan Sampai tanggal 25 Ini Kondisi Kondisi COVID Karena Adanya Sudah Sudah Vaksin Bisa Berjalan Dengan Baik Karena Kita Ketahui Kita Telah Buat Koresponden Untuk Orang Tua Murid Dan Anak Emang Berdasarkan Anak Dua Sudah Bosan Di rumah Termasuk Orang Tua Mengajarkan Anak Sudah Kewalahan Tapi Dengan Karena Kita Memperhatikan Hak Hidup Dan Hak Sehat Kita Mengikuti Anjuran Yang Ditulahkan Oleh Menko Menko Pemerintah Bapak 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 Yang Kormati Yang Selanjutnya Dengan Sigapnya Wali Kota Adanya Serapes Maka Kita Telah Mengulakan Surat Edaran Surat Edaran Wali Kota Tentang Penyelenggaraan Pembenjaran Semester Genap Tahun Ajaran 2021 Jalan Edaran Tersebut Disampaikan Saya baca Poin-poinnya Yang Pertama Penyelenggaraan Pembenjaran 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 Tergenap Dilaksanakan Mere Tanggal 11 Kami Udah Share Karena Tadi Kata Mas Dini Bacang 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 Gak Usah Pakai Dipotokopi Sama Yang Sampaikan Juga Jadi Dileksan 11 Januari Sesuai Dengan Rencana Menggunakan Model Penyelenggaraan Tatap Muka Dengan Model Simulasi Tadi Pada Semester Genap Semula Akan Dilaksanakan Pada tangan Sampai tangan 25 Tangan 25 Kesana Nanti Kita Menimu Perkembangan Kondisi COVID Yang Ada Di Tota Bekasi Khususnya Di Pemerintah Nasional Yang Selanjutnya Di Poin Kedua Udah Jelas Penyelenggaraan Tata Muka Dengan Model Simulasi Tadi Sampai Dengan Batas Pemerintahuan Lebih Lanjut Jadi Sampai Dengan Batas Berkaitan Dengan Pembatasan Kediatan Masyarakat Pembatasan Kediatan Masyarakat Itu Model Dari Secara Pres Menko Bidang Perekonomian Kalau Di Kita Namanya ATHB Kalau Di Jakarta Jadi Kementerian Itu Pembatasan Kediatan Masyarakat Untuk Yang Ketiga Kepala Bidang SD SMP Dan Pak Agar Melaksanakan Pembelajaran Untuk Pengendalian Pembelajaran Jalan Jauh Jadi Teman-teman Disini Bidang-bidang Kita Akan Turunkan Kebawah Untuk Bagaimana Mengendalikan Proses Pembelajaran Dengan Metode Jaring Tersebut Yang Selanjutnya Kepala Sekolah Bertahun Jawab Terhadap Proses Pembelajaran Jauh Itu Residisi Profisi Monitoring Evaluasi Nanti Kepala Sekolah Yang akan Melakukan Tahun Jaring Dan Nanti Yang akan Melakukan Kedinas Perikan Karena Proses Pembelajaran Dari Sudah Diatur Sebelumnya Dalam Apa Pergiatan Yang sudah Belajar Dari rumah Sudah ditentukan Bagaimana Cara Teknis Jadwal Dan Sebagainya Mengenai Pembelajaran Jauh Selanjutnya Kepala Sekolah Atau Kepala Satuan Juga Kalau Di Presiden Kepala Satuan Pendidikan Kepala Sekolah Kepala Sekolah Harus Menginformasikan Kepala Tua Dengan Membentuk Surat Hedaran Agar Bisa Melaksanakan Atau Menyampaikan Sosialisasi Untuk Proses Pembelajaran Jauh Tersebut Yang Selanjutnya Di Poin Surat Hedaran Komite Juga Seberperan Dalam Proses Pembelajaran Komite Yang Selanjutnya Surat Hedaran Berlaku Efektif Mulai Tanggal Diterapkan Dan Akan Dian Menunggu Sampai Tanggal 25 Kita Akan Melihat Perkembangannya Bagaimana Instruksi Dari Pemerintah Pesat Terkait Pembelajaran Mudah Mudah Dengan Kegiatan Ini Dengan Kegiatan Proses Peradilan Jauh Atau Dari Juga Bisa Memacu Untuk Meningkatkan Kualitas Tersebut Itu Itu Yang Bisa Sampaikan Mudah Mudah Teman Teman Nanti Di Dalam Medianya Sampaikan Sama Dengan Presidus Dan Ini Baru 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 Ini Yang Sudah Desehat Itu Baru Sebagian Sebagian Hanya Di Internal Sekarang Sudah Reset Luar Masyarakat Menanti Untuk Membaca Apa Keputusan Yang Akan Dilaksanakan Oleh Binas Pendidikan Terkait Dengan Pembelajaran Semester Genap Yaitu Yang Dimulai Pada Januari 11 Januari 2021 Mungkin Itu Yang Bisa Sampaikan Nanti Kita Tanya Jawab Terkait Hal Tersebut Mudah Mudahan Teman Teman Yang Bisa Juga Menginfirmasai Kepada Masyarakat Dan Saya Yakin Teman Teman Punya Anak Juga Jadi Kalau Pada Bekasi Intinya Sudah Punya Model Untuk Pemberian Tata Buka Itu Namanya Tadi Simulasi Pembelajaran Tata Buka Terbatas Yang Sejogianya Akan Dilaksanakan Tata 18 Tapi Karena Tanggal 5 Januari Ada Siaran Pres Menko Perekonomian Maka Kita Tunda Karena Kota Bukasi Dua Mengikuti Ketentuan Yang Ada Di Buka Tapi Dengan Siga Pembali Membuat Sok Kedaran Yang Poin Tadi Saya Sampaikan Mungkin Itu Yang Bisa Sampaikan Saya Sebagai Untuk Menyampaikan Terkait dengan Pembelajaran Semester Genal Pembelajaran 2021 Mungkin Itu Pak Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Model Yang Kita Buat Untuk Pelan Belajar Tata Buka Itu Sebenarnya Kita Jumlahnya Sudah Banyak Sedikit Ya SMP Itu Victoria SMP SMP Pekai Sebenarnya Kemarin Kita Sudah Buat Sesuai Dan Usuran Dari Sekolah Itu Ada 90 SD Yang Mengajukan Untuk Melakukan PTM PTM Pembelajaran Tenggara PTM SMP 76 Pahud 10 Tapi Mereka tapi mereka tetap harus melakukan daftar periksa karena ada daftar periksa dimana di dalam daftar periksa itu ada komponen-komponen yang harus dilengkapi oleh sekolah komponen protokol kesehatannya nah itu-itu tadinya yang akan kita laksanakan dan mungkin nanti setelah ada hasil dari daftar periksa kita akan laksanakan teman-teman ini untuk melaksanakan PTM dengan model tadi SPTMT sekarang diganti karena kemarin 3 sekarang itu kemungkinan rencananya sekitar 36 ya untuk tahap pertama tahap kedua SPTMT lagi jadi berkembang terus kalau role model sudah selesai kemarin sekarang simulasi jadi itu Pak Iwan tapi karena adanya siara pes tadi, kita tunda dulu ini ini persiapan kita jadi Kota Bekasi sudah mempersiapkan untuk pelaksanaan pembelajaran tetap buka ya mungkin gitu ya Pak Saksu, ngapain? saya moderator saja jadi seperti itu termasuk nanti seperti SMP2 kan jadi untuk untuk usulannya SMP2 masuk lagi bikin lagi untuk mengusulkan SPTMT ini sekarang namanya SPTMT PTMnya jadi simulasi pembelajaran tetap buka terbatas kenapa terbatas? karena tadi bertahap jadi 36, 36, 36 nanti kalau semua sudah menuhi standar data periksa naik ke ATHB jadi adaptasi tataran hidup nah itu mulai banyak tapi dibatasi sampai 50% karena itu 4 SKB Menteri ada batasan ya nggak bisa 100% jadi itu ya Pak Iwan ya ya Makasih Pak Iwan itu Udang-Undang Perindahan Anak ada yang disebut dengan hak hidup dan hak sehat jadi kita tetap pemberhentikan itu walaupun kita secara koresponden banyak anak banyak orang tua yang pengen menginginkan masuk sekolah tapi kita tetap menghasilinya kepada tadi hak hidup jadi tetap pengendalian COVID-nya kita akan lihat dulu karena Kota Bekasi ini kan kalau lihat zona zona orangnya sebenarnya kalau di Jabara nah cuma dikelilinginya oleh zona-zona merah makanya harus terintegrasi dengan daerah-daerah perbatasan karena itu yang disebut dengan komputer ya jadi kalau Kota Bekasi itu misalnya orang tua tinggal di Kota Bekasi tapi orang tuanya banyak kerja di Jakarta ketika orang tua kerja di Jakarta lihat terdapat COVID-nya pasti bawa ke Kota Bekasi itu yang disebut dengan komputernya nah jadi kita tetap melihat perkembangan daripada COVID-19 tapi Kota Bekasi sudah siap kalau perkembangan COVID-nya sudah rendah kita akan melaksanakan kesehatan jadi simulasi pembelajaran tata buka terdapat apakah dipalifikasi gitu kan yang yang untuk PGG mungkin nanti nanti paru-paru di menyampaikan ya ini ke dalam kelas biar bisa bicara terus terima kasih yang saya tahu dapatkan ya jadi sekolah untuk memperjakan tentunya dengan jualan yang tadi yang terhati jadi nanti nabas sesuai dengan kemarin kita tanggal 15 ada perubahan tidak tiba tanggal 15 sekolah mengajukan permohonan untuk melaksanakan SBTNP mengajukan tentunya disitu di dalam jadi di listrik juga punya aplikasi sendiri nanti bisa diverifikasi oleh tim atau pengawas sekolah jadi yang sebagai verifikasinya bahwa sekolah itu harus mengunuhi persyaratan komponen yang ada di aplikasi itu terkesehat karena persarananya kesiapan guru dan orang tuanya sehingga bagi komponen kalau ada salah satu tidak memunuhi syarat berarti sekolah itu akan ditudah untuk melaksanakan SBTNP jadi begitu jadi yang sekolah yang bisa melaksanakan sekolah yang lolos verifikasi oleh tim atau pengawas jadi itu sementara dari saya nanti akan ditambahkan panduan kami sudah ada nanti ditambahkan oleh surat keputusan bersama kepala dinas pendidikan kepala dinas kesihatan kemenan DP3A terus DMPS Dewa Pendidikan semua periode yang terkait itu nanti itu akan dilaksanakan karena itu menjadi cantorannya karena cantorannya harus kalau di pusat 4 SKB Menteri kalau di kota berarti 8 SKB 8 SKB sudah bersama karena kan terkaitan termasuk di sub kenapa di sub kita masukkan karena kan pengaruh jarak rumah dengan sekolah itu pengaruh juga transportasi itu udah kita analisis seperti itu jangan awatin nanti pas pulang anak tidak pulang pokoknya anak dari sekolah pulang kalau ke molanya nanti bahaya lah terkena disangkanya kluster sekolah jadi itu juga kita analisis makanya kita menggandeng minas perguna di 8 SKB kita ya itu terakhirnya tadinya muntah tangan hari ini tapi karena ada C-R-PES muntah tangannya ada S-R-PES akan ditunda dulu sampai C-R-25 mudah-mudahan kalau misalnya tidak ada lagi intruksi dari kita bisa melaksanakan SPT-MT mungkin itu anak demia selamat menikmati